Lesti Kejora Segera dikaruniai buah hati pertama, Lesti Kejora tiba-tiba mendadak berderai air mata ceritakan perasaannya seperti ini Kehidupan rumah tangga aktor ganteng Rizky Bilar dan pedanggut bersuara emas Lesti Kejora memang selalu mengundang penasaran banyak orang Sejak Rizky Bilar dan Lesti Kejora dekat publik memang selalu mengikuti perkembangan hubungan kedua sejoli tersebut Bahkan, hingga akhirnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora menikah, mereka pun terus menyita perhatian publik Kebahagiaan demi kebahagiaan tentu dirasakan oleh Lesti Kejora sebagai seorang istri soleha Terlebih karena tak lama lagi ia akan dikaruniai seorang anak hasil dari buah cintanya dengan sang suami Rizky Bilar Seperti diketahui, Lesti Kejora kini tengah mengandung buah hati pertamanya Namun, baru-baru ini, sang biduan cantik itu berderai air mata menceritakan perasaannya Pelantun lagu bahwa aku penghuru itu mengaku ingin merasakan Rizky setelah menikah seperti yang dikatakan banyak orang Dede pengintahu namanya Rizky, pengintahu Rizky suami istri, Rizky menikah, Rizky anak, dan ternyata itu benar, ujarnya Dikutip dari Grip.id, tanggal 23 November 2021 Mengenai harapannya tentang rumah tangga, Lesti Kejora mengaku ingin menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Dede pengen jadi lebih baik ajalah, gak mau muluk-muluk, lanjutnya Namun, ia mendadak berderai air mata menceritakan perasaannya setelah menikah Dirinya juga menangis saat menyinggung perihal calon buah hatinya Usut punya usut, ia teringat dengan perjuangan sang ayah untuk membesarkannya selama ini Tapi sekarang begitu Dede menikah, sekarang bentar lagi mau punya anak Oh ternyata mungkin apa yang bapak rasain, nanti Dede akan ngerasain juga, jelasnya Siapa sebenarnya sindikat dibalik kehilangan ponsel sahabatnya? Atta Halilintar pun buka suara kabar terbaru soal hal itu Atta Halilintar tanggapi ponsel Rizky Bilar yang hilang di pesta ulang tahunnya Ketika ditemui, Atta Halilintar mengaku awalnya tak tahu menahu kalau ada kejadian seperti itu Meski begitu, suami Aurel Hermansyah ini tak akan lepas tangan untuk menyelesaikan masalah Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube Intense Investigasi Dikutip dari Tribunnews.com, tanggal 23 November 2021 Aku juga nggak tahu, ada temen yang kehilangan, ya kita kan nggak tahu ya lagi acara Nggak tahu juga itu siapa atau gimana ngedetek kalau ada CCTV harusnya bisa, kata Atta Halilintar Atta Halilintar mengungkapkan tak tahu siapa saja tamu yang hadir di pesta ulang tahunnya Lantaran semua undangan dan acara kejutan diatur oleh Aurel Hermansyah Ini acaranya surprise, jadi nggak tahu siapa aja yang datang, yang ngundang istri pokoknya Tapi yang aku lihat, aku kenal semua itu teman-temanku, teman dekat Youtube tuturnya Terkait ponsel yang hilang milik Indra Kesuma dan Rizky Bilar, Atta Halilintar berusaha tanggung jawab Selain itu, ia juga sudah meminta pihak hotel ikut menelusuri kejadian tersebut Namun sang Youtuber menegaskan kehilangan ini bukan bagian dari prank Atta Halilintar merasa tidak lucu apabila menjahiri dengan menghilangkan ponsel sampai berhari-hari Nggak lah, saya aja di situ surprise gimana mau nge-prank, nggak ada prank-prank kayak gitu Nggak lucu juga kalau nge-prank sampai hilang handphone, udah berapa hari, ucap Atta Halilintar Selain Rizky Bilar yang kehilangan ponsel di hari pesta ulang tahun Atta Halilintar ada juga Kreziri asal Medan, Indra Kesuma dalam Instagram at Indra Kens mengaku kehilangan ponsel Saat ia menceritakan kejadian tersebut, Rizky Bilar berkomentar lewat pesan langsung, DM Instagram Dimana kala itu keduanya sama-sama baru menghadiri pesta ulang tahun Atta Halilintar Rizky Bilar mengatakan, ponsel yang nomornya dipakai untuk menghubungi Indra Kesuma juga hilang Bro, HP gua juga hilang, yang satu lagi nomor yang gua cek bro, ujar Bilar Mengetahui itu, Indra Kesuma terlihat kaget karena ada orang lain yang bernasib sama Ha seriusan, semalam hilang juga tanya Indra Kesuma Seriusan bro ini lagi dicari, kata Rizky Bilar Rizky Bilar menerangkan, ponselnya benar-benar hilang dan saat itu sedang diusahakan pencarian Indra Kesuma lantas beranggapan ada sekelompok pencuri di pesta ulang tahun Atta Halilintar Wah ada sindikat berarti, tutur Indra Kesuma Suami Lesti itu mengatakan, baru sadar ponselnya hilang ketika sudah pulang dari acara tersebut Dari kejadian ini, Rizky Bilar hanya menyayangkan data-data penting yang ada di dalam ponselnya Ia baru ketahuan pas pulang, masalahnya datanya bro, terang Rizky Bilar Indra Kesuma yang ponselnya juga hilang turut mengkhawatirkan data-data penting Kemudian aktor 26 tahun ini memberikan imbauan pada rekan yang memiliki nomornya Rizky Bilar takut apabila nomornya justru dipakai oleh orang tidak bertanggung jawab Hati-hati ya, buat teman-teman yang menyimpan nomor saya Khawatirnya disalahgunakan oleh yang menemukan HP saya, tambahnya Bahkan Irfan Hakim menilai Lesti Kejora berubah glamor setelah menjadi istri Rizky Bilar Menurut Irfan Hakim, perubahan Lesti Kejora karena dampak dari Rizky Bilar Loh semakin kebawa Bilar, semakin glamor Lesti tapi bagus elegan, kata Irfan Hakim Rizky Bilar lantas merasa senang karena membawa perubahan baik pada Lesti Kejora Senang dia bisa kasih pengaruh baik ke pasangan, ujar Rizky Bilar Dikutip dari tribun batam.id tanggal 23 November 2021 Irfan Hakim sontak menanyakan perubahan yang diberikan Lesti Kejora pada Rizky Bilar Kalau lo pengaruh baik ke Lesti apa, tanya Irfan Hakim Rizky Bilar mengaku Lesti Kejora membawa banyak pengaruh baik pada dirinya Artis berusia 26 tahun itu merasa lebih tenang dan tidak mudah emosian karena Lesti Kejora Banyaklah, gimana dia sabar menghadapi orang, kadangkan aku meledak-ledak dia juga yang bikin aku lebih tenang sekarang, kata Rizky Bilar Mendengar penjelasan Rizky Bilar, Lesti Kejora malah merasakan sebaliknya Lesti Kejora merasa mudah emosian hanya pada Rizky Bilar Cuma dede yang jadi enggak tenang, dede yang jadi meletup-letup kalau sama dia, kata Lesti Kejora Kalau sama orang malah enggak tambahnya Rizky Bilar membenarkan pendapat Lesti Kejora tersebut Menurut Rizky Bilar, Lesti Kejora sering kesal pada dirinya hingga menangis karena hal sepele Dia suka kesal sekarang, saking kesalnya sampai nangis gara-gara mandi doang, ujar Rizky Bilar Dede kalau kesal gitu kak, rasanya pengen jewer telinganya, tambah Lesti Kejora Rizky Bilar meminta Lesti Kejora tidak mudah emosian pada anak pertamanya kelak Anak aku jangan sampai kayak gitu ya, balas Rizky Bilar Di kesempatan yang lain, Rizky Bilar bikin terharu karena hal ini, dan Lesti Kejora punya harapan tak terduga Lesti Kejora dan Rizky Bilar senang bukan main saat berkesempatan mengunjungi Turki, beberapa waktu lalu Bagi Rizky Bilar, kunjungannya beserta Lesti Kejora ke Turki itu merupakan mimpi jadi nyata Akhirnya salah satu impian kita terwujud ya, karena dulu kakak hanya berangan-angan, bercita-cita Kapan sih kakak bisa ke negara Konstantinopel, kata Rizky Bilar Dikutip dari grid.id, tanggal 23 November 2021